Pemusaha pemilik gerai ponsel PS Store, Putra Siregar, dan artis Rico Valentino ditangkap polisi. Keduanya ditangkap atas kasus dugaan pengeroyokan kepada warga berinisial N. Ia sudah kita proses, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto saat dihubungi, Selasa, tanggal 11 April tahun 2022. Budi membenarkan soal laporan pengeroyokan dengan tersangka Putra Siregar dan Rico Valentino. Budi belum memerinci soal penetapan tersangka keduanya. Sejauh ini baru dua orang itu yang dijadikan tersangka kasus pengeroyokan. Sudah tersangka sementara dua, tapi kalau dalam prosesnya berkembang nanti disampaikan lagi, katanya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati